Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua hari ini kita berada di setu sekitar wilayah depok ya ini setu yang sangat indah sekali semoga kita mendapatkan pengalaman yang menarik hari ini Oke kita ikuti saja teman-teman ini namanya kerapu Hai dan dia berjalan ke arah sini luar biasa sekarang ini banyak sekali eceng gondok eceng gondok ya saya jadi teringat ketika saya 10 tahun yang lalu datang sini Hai eceng gondok seperti ini bukan banyak sekali ya menutupi setu sawangan sekarang sudah mulai terjadi tapi diarah sebelah barat ya barat ya Hai sana banyak sekali eceng gondoknya Hai dan memang mempersulit para pemancing Hai tapi tidak putus asa kita akan terus mencoba mancing di setu sawangan ini Hai dan pemandangannya sangat indah sekali teman-teman Hai nah berjalan dengan kecepatan yang cukup lumayan memenuhi area barat ini apalagi nih ini apa aja ini apa aja Aduh ini kan hiyo Wow pindah yuk sana kayaknya rumit banget pancing sini banyak eceng gondoknya saya dapat ikan ikannya besar besar sekali coba kita lihat luar biasa coba besar banget wih ini gede bro Ikan apa namanya sih lohan bukan ikan paus hahaha kan paus bro oke kita pindah saja kayak mancing sini sulit sekali ya ceng gondoknya banyak kerapu kerapu mau mancing tapi ini sudah dipenuhi oleh rumput-rumput dan eceng gondok akhirnya kita membuat sebuah kolam ya ini bisa nanti kita jadikan kolam nah ini ada batu ngambang nih ya batu ngambang ini batu ngambang teman-teman ini batu ini beratnya sangat berat sekali tapi dia bisa ngambang tarian ini kita menemukan tanpa kesengajaan ini batu berat sekali nih kalau teman-teman enggak percaya oh bisa menghancurkan oh berat sekali ini batu tapi ini bisa ngambang oke kita coba ya teman-teman ini percaya atau tidaknya ini batu ngambang nah seperti inilah dah bro aku menemukan batu ngambang bro batunya dinim singkirin singkirin pakai batu ngambangnya disingkirin pakai kayu kayak apa ke sana ke tengah hehehe batu berat begitu bikin empang diantara eceng godok ya di dekolom ini namanya bikin empang secara permanen bisa dipancing untuk siapa saja yang mau mancing di sini dan ini bukan main-main ikan banyak sekali teman-teman teman-teman nanti bisa melihat bagaimana cara kita membuat empang buatan secara sederhana dan juga bukan sederhana ya teman-teman secara instan ini karena emang inilah yang bisa kita pancing di sini caranya seperti ini Oke sudah bersih empangnya empang pembuatan dan cara bambu di ikat-ikat oke dan kita juga menemukan keanehan tadi ya Mas ada dapat batu ngambang besar sekali berat saya perkirakan sekitar enam kiloannya tapi dia bisa mengambang di air teman-teman bisa saksikan saya menemukan batu ngambang entah kenapa ini bisa ngambang tapi ini bukan bukan batu kapur loh bukan ini berat sekali bro ini bro ini berat bener ini bisa ngambang sekarang kita ngambangin sekali lagi biar tidak penasaran Tuh selamat tinggal jalanlah sama dengan tenang batu semoga kau diperbutkan dia muncul lagi dia muncul lagi kesini ya Anda mungkin untuk tempat duduk orang nanti yang kau bisa kalau kelalepkan dia bisa ngambang oke sekarang sudah dimulai atraksinya dan mulai ikannya mulai banyak ya ada berdatangan di empang buatan tadi oke mulai mulai oh bro itu dibawa bro bro udah dibawa-bawa bro Aduh hahaha ternyata masih belum mendapatkan bro lagi dimakan bro biarin biarin biar dulu biar dulu biar ini ikannya spektakuler nih besar nih ini porcuma gitu buat empang bagus-bagus oke bro angkat bro hehehe 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 setek tak kulir coba lihat hahaha wuh 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 as akhirnya teman-teman kita membuat empang tidak sia-sia kita mendapatkan ikan ya ya biar walaupun kecil yang penting setrike strike maksudnya teman-teman sampai kapan setu ini seperti ini ya penuhi oleh rumput-rumput liar ini tadinya air setu ini sekarang sudah menjadi lapangan bola pada akhirnya ini sudah menjadi rawa-rawa dan kita membuat empang yaitu empang kecil memakai bambu diikat oleh tali tapi lumayanlah untuk hiburan untuk melupakan kehidupan yang penuh dengan ya kesulitan tapi tidak apa-apa kita bahagia saja oke siap-siap ini sudah mulai dimakan kembali oke teman-teman inilah hasil yang kita dapat hari ini semoga ini menjadi hiburan buat teman-teman oke pada teman-teman semua salam semuanya semoga konten ini menjadi hiburan buat teman-teman Assalamualaikum